Intro Dalam rangka mewujudkan persetujuan bersama DPRD dengan pemerintah daerah Kabupaten Mururaya terhadap tiga buah rancangan peraturan daerah tahun anggaran 2020, DPRD Mururaya menggelar rapat paripurna ke-8 masa sidang 3 tahun 2020 pada Jumat lalu. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Doni, didampingi Wakil Ketua Dua Rahmanto serta anggota DPRD Mururaya dan Wakil Bupati Mururaya Reji Kinor beserta SOPD dan tamu undangan yang lainnya pada Jumat 23 Oktober 2020 kemarin. Dalam pidatonya Wakil Bupati Mururaya, Reji Kinor menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari pihak DPRD Kabupaten Mururaya yang telah menyelesaikan pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah serta satu buah rancangan peraturan daerah atas inisiatif DPRD Kabupaten Mururaya. Tiga rancangan peraturan daerah PERDA antara lain adalah Peraturan tentang Perusahaan Umum Daerah Danum, Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mururaya, dan Peraturan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mururaya, Perseroan Bank Terbatas, Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Tujuan PERDA tersebut adalah pertama, memujudkan pelayanan air bersih guna pemelum untuk pemenuhan hajat hidup orang secara adil, rata dan berkelanjutan. Kedua, melaksanakan ketentuan evaluasi Pemprov Kalteng, pembinaan pengendalian penataan perangkat daerah, dan ketiga, untuk meningkatkan daya saing perseroan pembangunan daerah pada terbatas Bank Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Mura Doni menyampaikan, dengan ditetapkannya tiga buah rancangan peraturan daerah PERDA tersebut, dapat segera direalisasikan secepatnya dan dilaksanakan. Dari Kabupaten Mururaya, Rahmadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!